Jadi banyak orang tak mau meminta maaf Karena khawatir respon yang akan diterima Lebih baik meminta itu di dunia Daripada kita nanti di akhirat Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Itu inti pertama Isi halal bihalal Siapa yang pundaknya pernah kucambuk? Kata Nabi Ini pundakku Silahkan balas Kalau mau melihat cerita itu lengkap detail Dengan bahasa kekinian Ditulis dalam kitab sirah Yang ditulis oleh Syekh Sofiyul Rahman Al-Mubarak Furi Dalam Ar-Rahik Al-Maktum Dalam urutan menjelang Nabi meninggal Nabi meninggal hari Senin Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Lima hari menjelang meninggal Biasanya Nabi naik ke atas mimbar Berhutbah, ceramah Tapi saat itu tak ada Kata Nabi Siapa yang pundaknya pernah kucambuk? Ini pundakku Silahkan balas Siapa yang harga dirinya Kehormatannya pernah kucacimaki Kata-kataku menyinggung perasaannya Ini harga diriku Silahkan balas Lalu kemudian yang ketiga Yang diminta Nabi adalah Siapa yang pernah ku pinjam uangnya Aku lupa Maka tuntutlah sekarang Tegak seorang sahabat Mengatakan Innalaka alaiya thalasa darahim Engkau ada hutang Tiga dirham ya Rasulullah Mata uang zaman Nabi Uang emas Namanya dinar Itu yang menjadi ketua Yayasan tabung wakab umat Mata uang perak Namanya dirham Itu belum ada terdaftar lagi Ustaz dirham Lalu kata Nabi Kepada sepupunya Fadal bin Abbas Saudara kandung Abdullah bin Abbas Anak Abdas bin Abdul Muttalib Idfak ya Fadal Wahai Fadal Tolong bayarkan Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tak pernah minta maaf Hadisnya jelas Meminta maaf Lalu apa hubungannya Dengan idul fitri Karena di bulan Ramadhan Kita sudah meminta maaf Kepada Allah 30 malam 29 malam Allahumma innaka afuhun Tuhibbul afwa Fa'afu'ani Engkau maafu maaf Cinta kepada maaf Maafkanlah aku 30 malam Minta maaf kepada Allah Minta maaf kepada pengurus Yayasan tabung wakab umat Belum Yang ustaz maksudkan ini siapa? Saya maksudkan Belum minta maaf kepada ustaz Tatam Belum minta maaf ke ustaz Jamal Belum minta maaf ke ustaz Kurtubi Karena beliau baru pulang Belum minta maaf kepada Banyak kali mau disebutkan Belum minta maaf Belum ada saya datang satu-satu Ke rumah ustaz Noki Tadi nampak ada ustaz Ketua Basnas Provinsi Riau Ustaz Mas Riyadi Hassan Maka dibuatlah momen ini Kalau tidak dibuat momen ini Maka kita tidak akan berjumpa Karena sibuk dengan segala kesibukannya Dulu pernah ada jamaah yang bertanya Ustaz Somad Ya Kenapa alumni al-azhar Tidak membuat halal bihalal Pernah mereka kata Karena saya terpojok Tiba-tiba muncul jawaban Saya bilang Kalau semua alumni al-azhar LC-LC ini buat halal bihalal Maka semua acara halal bihalal Batal Karena semua ustaz berkumpul Alhamdulillah kita bertemu Dalam momen Nama momennya Terserah Mau dibilang silaturrahim Mau dibilang uhuah islamiyah Tapi di Indonesia Dibuat istilah itu halal bihalal Karena berkelahi itu haram Bertengkar itu haram Cacimaki itu haram Sumpah serapah itu haram Ghibah namimah itu haram Maka dibuatlah momen halal bihalal Akhirnya semua unsur ketemu Bahwa ini wakaf Ketempat unsurnya ketemu Wakil yang berwakaf Mawkuf alaih Mawkuf bih Yang menerima wakaf Mengelola wakaf Kemudian tanah wakafnya Dan kemudian Orang yang berwakaf Benda yang diwakafkan Ijab dan qabul Berkumpul Yayasan begitu juga Semua unsur yayasan hari ini berkumpul Yang tak dapat datang hari ini Mungkin amat sangat genting Yang sibuk-sibuk pun Akhirnya hadir pada hari ini Begitu juga komunitas-komunitas Yang mensupport Berkumpul semuanya Mudah-mudahan perkumpulan kita ini Adalah perkumpulan yang menurunkan Rahmat dan barokah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Karena kata Nabi Yadullah ma'al jama'ah Pertolongan Allah akan turun Bersama jama'ah Kalaulah kita tak berjama'ah Maka tak akan terwujud Apa yang kita lihat pada hari ini Maka pertemuan halal bihalal Isinya adalah meminta maaf Saya Abdul Somad Meminta maaf kepada seluruh yang hadir ini Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Dan segala kekurangan saya? Sudah selesai tau siap Daripada mencari di rumah satu-satu masing-masing Berapa orang mau kita datangi Daripada minta maafnya mencarinya di Padang Mahsyar nanti Lebih baik mencarinya di dunia Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada sahabat Taukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat Orang yang tak punya duit Yang tak punya harta benda Kata Nabi Buka Orang yang bangkrut adalah Dia datang menghadap Allah pada hari kiamat Solatnya banyak Solat Tarawih Solat Witir Solat Tahajud Solat Idul Fitri Full Wasiyamin Puasanya banyak Setelah puasa Ditambah lagi dengan puasa 6 hari di bulan syawar Tambah lagi dengan puasa Senin Kamis Tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 Tambah lagi dengan puasa Nabi Daud Wazakatin Zakat wakab Infak sodakahnya banyak Tapi ternyata Lidahnya kasar Mencacimaki si fulan Wakadhafahazah Menuduh si fulan Waakalamalahazah Memakan harta si fulan Dengan cara batil Wasafakadamahazah Menumpahkan darah si fulan Dan dia mati Belum minta maaf Ukhidhat hasanatuhu Diambil pahala solatnya Diambil pahala zakatnya Diberikan kepada orang yang dia zolimi Dia aniayai Dia belum pernah minta maaf dulu di dunia Faniyat hasanatuhu Akhirnya pahalanya yang banyak tadi Habis Walam yukhada alaih Belum sempat meminta maaf Sementara yang ngantri masih panjang Ukhidhat khotoyahum Diambil dosa mereka Summaturihaq ilaih Dicampakkan kepada dia Summaturihaq finnar Lalu dia pun dimasukkan Kedalam neraka jahannam Itulah orang yang masuk neraka Bukan karena Berzina Bukan karena mencuri Masuk neraka Karena tidak Minta maaf Jadi masalah orang Tak mau minta maaf Ini luar biasa Pak Ustaz saya sudah minta maaf Tapi dia belum memaafkan saya Bukan urusan kita Kita hanya minta maaf saja Masalah dia memaafkan Atau tidak memaafkan Itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya sudah minta maaf Pak Ustaz Tapi kata dia Hutang belum lunas Tak ada kaitan Karena maaf itu Tak terkait dengan Materi benda Maaf adalah Sesuatu Yang membuat Tersinggung Yang bersifat Non materi Kadapun orang Mau mengizinkan Pemberiannya Itu cerita lain Jadi banyak orang Tak mau meminta maaf Karena khawatir Respon yang akan diterima Lebih baik Meminta Itu di dunia Daripada kita Nanti di akhirat Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Itu inti pertama Isi halal bihalal Yang kedua adalah Memaafkan Ada pun memaafkan Maka itu memang Sifat orang beriman Di antara ayat Al-Quran Walaafi na'anil nas Memaafkan orang lain Lalu kemudian Dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah Membawa pasukan Sebanyak 10 ribu pasukan Panglima perangnya Namanya Sa'ad bin Ubadah Dari suku Aus Lalu kemudian Dengan tombak Anak panah Baju besinya Apa kata Sa'ad Hada yaumul malhamah Ini hari balas dendam Yang dulu Memancung kepala kita Mengusir kita Dari makkah Memotong telinga hamzah Menggunting hidungnya Sekarang kita balas Lalu kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wahai Sa'ad Sini sebentar Ada apa ya Rasulullah Hada yaumul marhamah Ini hari berkasih sayang Jadi tak ada satupun Orang kapir Quraish Yang dipotong Nabi hidungnya Dipancung kepalanya Tak ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masuk ke kota Makkah itu Bawa pasukan perang Betul Semua riwayat Menyatakan demikian Tapi yang dihancurkan Hanyalah 360 berhala Yang terbuat dari Patung Kayu Batu Perunggu Emas perak Dikumpulkan Dihancurkan Dibakar Nabi masuk ke dalam Ka'bah Diambilnya lukisan Nabi Ibrahim Sedang mengundi Siapa yang mau Disembelih Antara anaknya Ismail dengan Ishaq Khawatir nanti Disembah Dibakar juga Akhirnya bersih Setelah itu Nabi menyuruh Bilal bin Rabah Naik ke atas Mengumandangkan azan Bilal pun naik Ke atas Ka'bah Dia pun azan Apa kata orang kafir Mushrik jahiliyah Waktu itu Untung ayahku Sudah mati Sehingga tidak Melihat burung gagak Ini naik ke atas Dia bilang Bilal bin Rabah Yang hitam ini Burung gagak Azan Karena dia Menyepelekan Orang berkulit hitam Setelah azan Dikumandangkan Apa kata Nabi Ya ahlamakah Wahai penduduk Makkah Apa yang kalian Lihat sekarang Wahai penduduk Makkah Kata orang makkah Akun karim Wabunu akhir karim Engkau saudara kami Yang Muhammad Dan engkau adalah Anak saudara kami Ternyata Kalau sudah menang Semua mengaku Saudara Kalau sudah berhasil Semua mengaku Kerabat Lalu kemudian Apa kata Nabi Ditulis dengan Tinta emas Idhabu wa antumutulaka Pergilah kamu Kamu bebas Sebebas-bebasnya Tak ada telinga Yang dipotong Tak ada jantung Yang dibelah Tak ada telinga Yang dijadikan Sebagai buah rantai Seperti yang mereka Lakukan terhadap Hamzah bin Abdil Muttalib Akhirnya Nabi menetap Di kota Makkah Rekonsiliasi Nasional Bahasa orang Sekarangnya Lalu kemudian Damai Turunlah ayat Iza Iza Ketika datang Kemenangan Pertolongan Allah Kemenangan Nasrullah Kemenangan Ternyata Pertolongan Dulu Berdatang Baru menang Waru Waru Aytanna Sayyaduhuluna Fidinillahi Akhwajah Berbondong-bondonglah Orang masuk Islam Tahun ke-8 Tahun ke-8 Nabi menguasai Kota Makkah Tahun ke-9 Orang berbondong-bondong Masuk Islam Tahun ke-10 Nabi melaksanakan Haji Wadah Pulang dari Haji Wadah Bulan Rabiul Awal Meninggal dunia Dalam keadaan Sudah memaafkan Dan sudah Meminta maaf Jadi kalau ada orang Islam Mengaku Muslim Masih berat melakukan yang dua ini Kata Nabi Al-Muslim Man salimal muslimun Min lisanihi wa yadi Orang Muslim itu adalah Orang yang selamat orang lain Dari lidahnya Dari tangannya Selamat dari lidahnya Cakap kasarnya Selamat dari tangannya Perbuatannya Tindak tanduknya Tanda tangannya Yang menghancurkan halaman rumah orang Yang meluluh Lantakkan perasaan orang Akhirnya hubungannya Bisa terjalin Baik kembali Itu isi dari halal Bi halal Ada pun ucapannya Minal a'idin Wal fa'izin Minal a'idin Semoga kita termasuk Orang-orang yang A'idin A'idin artinya kembali Oh saya belum bisa Mengucapkan minal a'idin Pak Ustaz Kenapa? Karena saya belum kembali Pulang kampung Minal a'idin Kembali ke fitrah Karena airi rayanya Idul fitri Kembali kepada kesucian Fitratul islam Kata Abu Hurairah Dulu Telinga ini suci Mata ini suci Otak ini suci Hati ini suci Kotor Karena perbuatan dosa Setelah di bulan Ramadan Dicuci Dibersihkan Akhirnya kembali suci Itulah maka ucapannya Minal a'idin Wal fa'izin Menang Menang melawan apa? Melawan hawa nafsu Nafsu makan Nafsu minum Nafsu marah Nafsu seksual Maka disebut ucapannya Minal a'idin Wal fa'izin Mohon maaf Zahir dan batin Asi aslinya Zahir Tapi karena payah menyebut Zoh disebutnya Lahir Eh tak apa-apalah Sudah kita maafkan Zahir dan batin Taqabbalallahu minna wa minkum Salihal amal Semoga Allah menerima Segala amal kita Maksudnya amal-amal Ramadan kemarin Mungkin ada riaknya Mungkin ada sumahnya Mungkin ada bangganya Beberapa kali posting Menyebabkan orang terpukau Lalu kita minta Supaya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian setelah itu Orang berkunjung-kunjungan Di antara sunnahnya Kalau pergi dari jalan ini Pulangnya dari jalan ini Supaya apa? Supaya jumpa banyak orang Supaya menjalin silaturahim Jadi apa yang kita lakukan hari ini Sampai di bulan-bulan Bulan akhir sawal ini Adalah yang baik-baik Pak Ustaz Saya kalau halal bihalal ini Lalu kemudian Tak sempat melaksanakan puasa enam Tak ada halangan Karena kata Nabi Siapa yang mau teruskan Puasanya Siapa yang mau Silahkan batalkan Jadi mana tahu Siang ini ada di antara Bapak Ibu yang berpuasa Siapa yang mau batalkan Sudah dapat pahalanya Siapa yang mau Silahkan teruskan puasa Kalau kita ngajinya sama Insya Allah Tuhan rumah tak akan tersinggung Ustaz Al-Nab Insya Allah tak tersinggung Kalau ada Bapak Ibu yang berpuasa Saya ke rumah Pak Haji Edward Sangir Bersilaturahim Diminta untuk makan Saya mohon maaf Pak Saya puasa Beliau tak tersinggung Ibu pun tak tersinggung Kenapa? Karena ngajinya sudah Satu frekuensi Oh sombong kali Macam penghuni surga Saja Karena kita sudah tahu hadisnya Siapa yang mau berpuasa Teruskan Siapa yang tak mau puasa Batalkan Silahkan Kenapa Ustaz tak batalkan? Berarti Ustaz tak menghormati Tuhan rumah Karena kalau saya Terus Tak Puasa Sampai habis syawal Saya tak akan puasa Karena tiap hari ada terus undangan halal-halal Ada terus Nanti sampai habis syawal Tak puasa Sementara kita berceramah Kemana-mana Puasa sunat Puasa Ustaz tak puasa Saya Menyipak dia ke dalam Jadi Jamah sudah paham Man soma Ramadhan Siapa yang melaksanakan puasa Ramadhan Summat seba' musid tan min syawal Diiringinya enam hari di bulan syawal Karena kau suyamid dahri Sama macam puasa sepanjang tahun Itu Diriwayatkan Dalam kitab Sahih Muslim Apa kata Imam Nawawi Menjelaskan dalam kitab Al-min hajj Syarah sahih Muslim Ibn al-hajj Kata beliau Man ja'abil hasanati Falahu asyru am thaliha Siapa yang membuat Satu kebaikan dibalas Sepuluh Jadi Tiga puluh hari Kali sepuluh Tiga ratus Ditambah enam hari Tambah sepuluh Kali sepuluh Tiga ratus Tiga ratus Tambah enam puluh Pas setahun Tiga ratus Tiga ratus Sampai puluh hari Yang mampu Baik Yang tak mampu Jangan berkecil hati Karena amal kebaikan Tidak dilihat Dari satu pintu saja Makanya pintu-pintu Surga tubuh Macam-macam Ada yang masuk dari Pintu Bagul Rayyan Kena banyak puasa Ada yang masuk dari Pintu Babus Sodakoh Kena berwakaf Berimfa Sodakoh Ada yang masuk dari Pintu Babus Solah Kena banyak Solat-solat sunatnya Ada yang masuk dari Pintu Babul Jihad Kena dia Mujahid Misabilillah Ada yang masuk dari Pintu Babul Kazimina Ghaiz Kena menahan Amarah Tapi ada orang yang Masuk Minhaithu Masuk dari Pintu Surga Yang mana dia Mau Di antaranya Adalah Abu Bakar Sedik Mudah-mudahan Kita termasuk Orang yang masuk Pintu surga Dari mana saja Pun bisa masuk Jangan sampai Kita termasuk Orang yang Mau masuk Dari pintu Mana pun Tak masuk Adapun Bulan sekarang Ini adalah Bulan Mei Saya Kalau ditanya Orang Apa arti Bulan Mei Ini Pak Ustaz Belum bisa menjawab Karena tak tahu Saya apa arti Mei Maybe yes Maybe no Tapi kalau Bulan Arab Ini Bulan Hijrah Bulan Islam Ini Syawwal Syawwal Artinya Kalau ada Timbangan Timbangan Duduk Bukan timbangan duduk Timbangan raca Yang dipakai zaman dulu Satu naik ke atas Satu turun ke bawah Kalau diletakkan Satu alat penimbang Satu yang ditimbang Satu naik ke atas Satu turun ke bawah Yang naik ke atas itu Menurut bahasa Arabnya Syawwal Semua ekor binatang itu Turun ke bawah Ekor kucing Ekor kambing Ekor ontah Ekor ayam Tapi ada satu binatang Yang ekornya naik ke atas Kalajingking Orang Arab menyebutnya Syawwal Kalau ada seekor ontah Yang mulutnya Dikerubungi lalat Lalu dia menaikkan Ekornya untuk Mengusir lalat Maka orang Arab Menyebutnya Syawwal Melihat penggunaan Tiga tadi Maknanya adalah Meningkat Naik ke atas Jadi kalau meningkat Layaklah kita Menyebut bulan ini Syawwal Jadi mohon nanti YTWU Memberikan laporan Kalau meningkat Ini Wakaf Sedekah ini Syawwal Tapi kalau tidak Bulan Mei Aja lah Jamaah yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah Pak Ustaz Keluar dari bulan Ramadan Kemarin Saya memang ada peningkatan Tiga peningkatan Meningkat ilmu Karena banyak majlis Ta'lim Ramadan Meningkat amal Karena di bulan Ramadan Banyak amal Tarawih Iktikab Sampai keduri Meningkat takwa Karena selama di bulan Ramadan Merasakan pengawasan Allah SWT Tapi kalau yang meningkat Ini tiga Kolesterol Berat badan Diabetes Gula darah Layak juga Untuk syawwal Karena itu resiko Dari segala Yang sudah kita makan Kita konsumsi Makan itu baik Karena makannya Orang beriman Adalah ibadah Untuk apa? Li yuki masul bahu Menegakkan tulang belakang Supaya ibadahnya kokoh Syarat sholat Yang paling bagus Baik adalah Tegak berdiri Kecuali orang yang sakit Boleh duduk dan berbaring Tak sempurna Sesuatu yang wajib Kecuali ada dia Maka dia pun ikut wajib Berwuduk Mesti Sholat Mesti berwuduk Dan untuk bisa dapat air itu Mesti ada timba Maka membeli timba itu Ikut menjadi wajib Karena dia menjadi penyempurna Begitu juga lah Dengan makan ini Silahkan makan Silahkan minum Tapi niatnya untuk Menegakkan tulang belakang Supaya beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makna halal bihalal Sudah kita kaji Memaafkan sudah Minta maaf sudah Minal a'idin sudah Wal fa'izin sudah Takabullah minna wa minkum Solih halal a'amal sudah Makna syawwal sudah Yang kedelapan adalah Bagaimana hubungan kita Yang sudah baik ini Tetap kita jaga Itulah yang disebut dengan Istiqamah Pak Ustaz bagaimana cara kami Supaya istiqamah Pak Ustaz Berjamaah Mana jamaahnya Inilah jamaah kita Jamaah YTW Bagaimana supaya kami Istiqamah Pak Ustaz Tengok orang mati Dimana Pak Ustaz Itu Terus kesana Bilok kiri TPU COVID Balehonya belum dibuat Tapi insyaallah Akan dipasang di depan Singgahlah Ke YTW Sebelum TPU Karena kalau sudah Ke TPU Jangan datang ke YTW Anak-anak ini Takut sama hantu Jamaah yang dimuliakan Allah Sering-sering Ziarah tubur Tujuannya supaya Jangan sampai kita ini Berbangga Menyombongkan diri Tengok orang Kena musibah Tengok orang yang sakit Kalau ada saudaramu sakit Tengok dia Kalau dia mati Irinkan jenazah Siapa yang menengok jenazah Sampai ikut solat jenazah Lahu qirat Dapat satu qirat Siapa yang menengok jenazah Sampai dikebumikan Dimakamkan Mengantar Masuk ke liang lahat Lahu qiratan Dapat dua qirat Apa dua qirat itu Ya Rasulullah Mithlul jabalainil azimaini Seperti dua bukit Uhud yang besar Istiqamah ini Dengan berjamaah Kenapa orang tak istiqamah Karena tak berjamaah Kenapa orang tak berjamaah Karena dengan kesibukannya Masing-masing Setak istiqamahnya kita Insya Allah sebulan sekali Kita ketemu Hari Jumat Hari Sabtu Dari mulai khutbah Jumat Kajian sore Kajian malam Sabtu Subuh Sabtu Kajian pagi Sampai ditutup Dengan pengajian siang Tak bisa ikut semuanya Khutbahnya Tak bisa ikut khutbahnya Kajian sore Kajian sore Tak bisa Kajian malamnya Malamnya tak bisa Kajian subuh Baca atas Tak juga bisa Ikut hitam masal Membawakan anak Maksudnya Orang yang beruntung Karena ibu-ibu Sibuk memikirkan umat Kesibukan ibu Tiap bulan Bagaimana Mengumpulkan duit Beli beras Bangunan selesai Anak-anak Adik-adik Santri Kita bisa menghafal Quran dengan tenang Berapa banyak Ibu-ibu Yang sibuk Memikirkan Bagaimana Tumit Sepatunya 15 cm Atau 10 Dia yang berjalan Jantung kita yang lepas Berapa banyak Ibu-ibu Yang sibuk Memikirkan Tas kulitnya Harus 7 warna Hari Senin Warna ungu Hari Selasa Warna pink Tapi ibu Tidak sibuk Memikirkan dunia Justru sibuk Memikirkan ini Jadi ibu-ibu Di pekan baru Yang belum bergabung Dengan komunitas Hamba Allah Komunitas Ungu Aisyah Bergabunglah Hubungi Nomor kontak Berikut ini Jalan-jalan Ke mal Bagus Jalan-jalan Ke danau Bagus Jalan-jalan ke pantai Tak salah Tapi nanti Akan menjadi orang Yang konsumtif Ingin beli Ini Ingin ini Ingin ini Dibawa jalan-jalan Ke YTWU Menengok dinding Belum disemen Jalan ke YTWU Menengok Asrama Hampir siap Kelasnya mana Maka akan muncul Semangat Terus Inilah yang membuat Kita istiqomah Insya Allah Inilah yang membuat Kita akan terus Bisa bersama Tidak bisa Masih ingat Pejamkan mata Beberapa tahun Tahun yang lalu Tepat disini Pas di depan masjid Peletakan batu pertama Pernahkah terpikir Di benak kita Akan secantik Seindah ini Belum lagi orang Masuk ke dalam Menengok rumah-rumah Menengok asrama Menengok Apa namanya Menengok pendopo Yang luar biasa Baru menengok Pagarnya Orang udah Menengok Kucing Anggora Tepukau orang Menengok Pagar Begitu masuk Kedalam Menengok Lampu Ditengok Berapalah Harga Lampu Masya Allah Tawarakallah Cantiknya tempat ini Asalnya jangan hujan aja lah Tempias masuk Jadi Apa yang Kita lihat hari ini Ini adalah Buah dari Berjamaah Maka kata Nabi SAW Kalau ada Percikan-percikan Kecil Di lelang kering Cepat kita padamkan Kalau ada yang Tak jelas Kita mesti Klarifikasi Tabayyun Ini semua Sudah ada Wakil Sudah duduk Pengurus Sudah Ustaz Ustaz Kenapa Ustaz Dari tadi Tak keluar Ustaz Di mana Saya Ketiduran Di dalam Kenapa Ustaz Tidur Jam 4 Subuh Tadi Saya Dari Panam Mengisi Pengajian Kami pun Semua Pengurus Tim Media Jam 4 Juga Datang Ustaz Jam 12 Tadi Malam Saya Tidur Kena pulang Atau Siah Saya Jauh Di Rimpo Panjang Jadi Semua Mesti Ada Klarifikasi Tabayyun Kalau Tidak Nanti Fitnah Fitnah Kecil Ini Akan Menjadi Api Besar Bergecolak Membakar Semuanya Dan Kalau Sudah Terbakar Kesimpulannya Cuma Dua Menang Jadi Arang Kalah Jadi Abu Kalau Abu Hureyrah Tidak Apa-apa Jadi Abu Gosok Habis Semuanya Berkeping Yang istilah Pentingnya Kita duduk Besaraturahim Bersama Sehingga Kalau Ada Hal-hal Yang Perlu Diklarifikasi Perlu Dijelaskan Maka InsyaAllah Terjelaskan Saya Kira Itu Yang dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semua Sudah Dijelaskan Dari Sampai Sampai Istiqamah Setiap Bulan Kita Akan Terus Mengadakan Kegiatan Kegiatan Seperti Yang Sudah Dijelaskan Mudah-mudahan Allah Senantiasa Menyertai Meridai Semua Yang Kita Lakukan Ini Karena Mencari Ridha Dan Bapak Ibu Ibu Hadir Hadirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh